Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke untuk kali ini saya akan coba Dreamquah livery mod dari empty creation ya untuk mod ini itu liverynya sedikit sekali atau terbatas paling Pandawa ya kan Pandawa terus santika terus ada lagi katulistiwa katulistiwa itu yang merombakan itu ya Nah untuk itu saya coba pinjam livery dari suite class kita pindah di Dreamquah ya jadi ini punya sahalah yang aslinya adalah dari laksana tapi kita coba pasang di Adiputro Oke livery yang yang pertama adalah Minato ini Minato dari sahalah di kepadnya ada Blackpink ya Blackpink terus plat nomornya saya sesuaikan juga yang aslinya itu Hino ini modnya mod Mercy ya sudah saya kasih stiker nomor mercedes-benz sekalian Nah ya Oke itu untuk yang Minato Oke ini livery kedua masih dari sahalah yang warna merah putih yang tadi Alhusen yang ini adalah Alhasan itu nampak di topi ya Oke ini judulukannya Sibia Oke itu Dreamquah 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 sorry bahasa Inggrisnya jelek Dreamquah 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 Coach koah 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 oke itu yang livery ke-2 kita jalan sebentar Oke kita lanjutkan livery ke-3 Oke untuk yang ketiga livery katulistiwa trans bus asal Sulawesi atau dikenal dengan selebes bus Oke ini adalah rombakan hasil rombakan dari bengkel romba atau karuseri romba di Malang ya azam apa-apa itulah itu Oh ya untuk yang mau bikin livery sendiri nanti saya sediakan apa ya Nah efek template 3D bikinan saya nanti di deskripsi sesuai apa enggak itu ya enggak tahu ya hehehe Monggo dimilai atau kalau mau ya pakai kalau nggak mau ya ya papa enggak masalah Oke itu dulu tiga livery ya untuk mod Dreamquah Dreamquah ya dari empty creation Oke itu dulu semoga apa yang saya persembahkan ini untuk kalian semoga bermanfaat ya jika ada kekurangan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you